Pendekar bayangan setan jilid 7. Teringat kembali olehnya peristiwa yang sudah sering terjadi dalam dunia Kangou baru-baru ini sekalipun pengalaman di bidang berhulin masih rendah tapi dia merasa urusan sudah berubah menjadi amat tegang, pikirnya, kini aku sudah memperoleh kitab pusaka Teh Leng Chiu Keng serta pedang Giok Hun Kiam. Han Tan Lo Jiem pun memerintahkannya aku untuk mencabut sebagai Teh Leng. Kau Chiu seharusnya di dalam waktu semacam inilah aku berbuat beberapa pekerjaan yang menguntungkan dunia Kangou kemudian merebut gelar jago nomor wahid sewaktu diadakannya pertemuan puncak para jago di atas gunung Wang San di kemudian hari, Bukankah hal itu merupakan suatu kesempatan yang bagus untuk mendirikan kembali perkumpulan Teh Leng Chiu Kau berpikir sampai di sini tak terasa lagi semangatnya berkobar-kobar, rasa lelah karena menempuh perjalanan semalaman segera tersapu bersih dari badannya Dengan meminjam sinar rembulan yang remang-remang dia segera mengerahkan ilmu meringankan tubuhnya berlari ke arah depan Demikianlah dengan berlari pesat dia melanjutkan perjalanannya kurang lebih selama satu jam, akhirnya sampailah dia di sebuah lembah yang amat dalam sekali, di samping lembah itu terdapatlah sebuah jalan raya yang amat lebar Baru saja tubuhnya hendak meloncat turun, tiba-tiba, sereet sesosok bayangan manusia dengan amat cepatnya meloncat keluar dari balik sebuah batu besar Kemudian membentak dengan suara yang amat keras, hei bocah cilik, kau sudah melihat cian jaku tidak tan kia beng menjadi terperanjat, terburu-buru dia mundur dua langkah ke belakang Tampaklah si kakek tua berjubah hitam huhang dengan dinginnya sudah berdiri di hadapannya dia menjadi melengak tetapi sebentar kemudian sudah sadar kembali, bukankah cian j yang sedang dicari adalah gadis berbaju putih itu? Oha, kau cari budak liar yang sama sekali tidak berpendidikan itu tanyanya dengan suara amat gusar Kemarin malam tanpa sebab dia sudah membokong diriku lalu memancing aku melewati telaga nyamuk sehingga hampir-hampir nyawaku melayang sekarang aku sedang mencari dia untuk bikin perhitungan Apa? Telaga nyamuk dengan mantap tan kia beng menganggukan kepalanya, baru saja dia hendak memaki atas kekejamannya Kemarin malam mendadak tampak olehnya kakek tua berjubah hitam itu bagaikan segulung asap hitam dengan amat cepatnya berlari menuju ke arah gunung Dari air mukanya jelas sekali tampak sikapnya amat cemas dan khawatir sekali Tan kia beng menjadi keheran-heranan tapi dia tidak melakukan pengejaran Dengan mengambil jalan raya semula ia melanjutkan perjalanan ke depan dan akhirnya sampailah di sebuah dusun kecil Saat ini dia benar-benar merasakan perutnya amat lapar dan cepat-cepat diisi Setelah masuk ke dalam dusun dengan cepat mencari sebuah rumah makan dan mencari tempat yang sunyi untuk minta beberapa macam makanan lantas berdahar dengan perlahan Tiba-tiba suara berderingnya bel yang amat nyaring bergema datang Tampak seekor kuda dengan amat cepatnya menerjang datang dan tepat berhenti di depan pintu rumah makan Dan seorang lelaki berdandan silat dengan terburu-buru meloncat turun dari kudanya kemudian masuk ke dalam rumah makan itu dengan langkah lebar Tan kia beng segera mengenal kembali orang itu yang bukan lain adalah Chiat Chiat Hang Wiepian, Ting Hang dari Partai Tiam Chong Pai Tan kia beng tidak mau mencari gara-gara, cepat-cepat dia melengus ke samping tetapi sudah terlihat olehnya Tidak malu orang itu disebut sebagai seorang lelaki sejati, dari tempat kejauhan dia segera merangkap tangannya memberi hormat Selamat bertemu, selamat bertemu kiranya Tan heng pun ada di sini Terpaksa tan kia beng mempersilahkan dia duduk satu meja dengan dirinya Orang itu ternyata tanpa sungkan-sungkan lagi sudah duduk di hadapannya terdengar dia bertanya kembali Sejak kapan Tan heng kembali ke daerah selatan lagi perbuatanmu Waktu itu sungguh membuat Sia Wutel merasa sangat kagum A-a-a sedikit urusan buat apa dibicarakan kembali serutan kia beng merendah Ting Hang tanpa sungkan-sungkan sudah meneguk habis tiga cawan arak dan menghabiskan satu mangkok Nih ujarnya sambil dahar Kepandaian dari Tan heng sungguh hebat sekali Entah pada tahun besok kau punya maksud untuk merebut gelar jagoan nomor satu Tidak a-a-a-ah Ting Hang sudah berguyon Sia Wutemana Punya kepandaian sebegitu tinggi sekalipun Tidak ingin merebut gelar tersebut Tetapi pertemuan besar yang sukar untuk ditemui kembali Pada kemudian hari Ting Hang seharusnya ikut hadir setidak Tidaknya menonton keramaian sehingga bisa menambah pengetahuan buat kita Mendengar perkataan itu Tan Kia Beng segera merasa tertarik Berita dari Ting Hang amat cepat Pengetahuan amat luas Tahukah kau jagoan dari mana yang kelihatan paling punya harapan untuk memperoleh gelar jagoan nomor wahid Mungkin dikarenakan rasa hormat yang diperlihatkan Tan Kia Beng kepadanya membuat teramat girang Terdengar Ting Hang tertawa terbahak-bahak dengan gembiran yang lantas menjawab Jika membicarakan dalam soal ilmu silat tidak usah dipikir Siawut terasa bukanlah tandingan dari Tan Heng Jika membicarakan soal berita-berita Siawut mungkin punya sedikit kelebihan Dia menarik napas panjang lalu baru sambungnya Sebetulnya ilmu silat dari setiap partai yang ada di dalam bulim Siawut terasa seimbang semua Cuma sekarang Cisi Taisu dari Siawut Lim Pei serta Lohu Chu dari salah satu Go Bieng Go Chu merupakan yang tertinggi ilmu silatnya Tetapi sejak munculnya pemilik kereta maut itu urusan menjadi agak sukar Pada beberapa hari yang lalu Cian Bun Jin dari tujuh partai besar sudah menantang pemilik kereta maut untuk bertanding ilmu silat di atas gunung Taisan Ternyata iblis tua itu hendak dengan seorang melawan tujuh orang sekaligus Oh 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 kalau bukannya pada saat yang kritis datang seorang iblis cilik keadaan entah sudah terjadi Bagaimana katanya ilmu silat dari iblis itu tidak ada di bawah kepandaian iblis tua bahkan memiliki juga pedang kiem Cheng Giok Hun Kiem yang amat berharga Menurut berita yang tersiar katanya keadaan dari iblis cilik itu hampir sama dengan Tan Heng Orang itu pernah menyerbu ke atas gunung Heng San dan menghancurkan pintu loteng kuil Sam Yuan Kuan Melungurkan papan nama dari Heng sampai bahkan melukai 20 orang anak murid Heng sampai Keadaannya jauh lebih ganas daripada iblis tua itu Semakin bercerita Ting Hang semakin bersemangat Dia meneguk habis tiga cawan teh lagi lalu sambungnya kembali Karena munculnya iblis cilik ini seketika itu juga membuat para jago menjadi marah dan siap-siap menyerang mereka berdua dengan Kero mengerubuti Pada saat itulah tiba-tiba Liok Lim Sin Chi Sem Kuan Sin Nye muncul di sana sehingga suatu badai hujan yang akan terjadi dapat dicegah kembali Waktu itu karena Siaw Teh punya urusan harus menuju ke daerah Cuan Cinta Ada kesempatan untuk hadir sendiri Berita yang aku dengar ini Siaw Teh dapatkan dari beberapa orang kawan ku Tantia Beng yang mendengar semua orang kango memanggil dia sebagai iblis cilik Keningnya dikerutkan rapat-rapat diam-diam pikirnya Jika didengar dari pembicaraannya perebutan jago nomor wahid ini Cuma ada aku serta si kakek tua berjubah hitam itu saja yang paling menonjol Jika dia pun merupakan anggota dari Teh Leng Bun Aku harus berbuat bagaimana tetapi pikirannya segera berubah kembali Teringat kalau dunia ini amat besar Di luar langit ada langit Di luar manusia masih ada Manusia lagi keadaan tidak mungkin bisa Begitu sederhananya masih ada juga Lio Lom Sin Chi serta Sam Khoang Sin Nye itu manusia macam apa Agaknya orang-orang bulim pada menaruh hormat kepadanya Dirinya tidak mungkin berbuat terlalu gegabah Dia segera tersenyum ujarnya Kepandaian silat Lio Lom Sin Chi serta Sam Khoang Sin Nye itu tentunya amat tinggi sekali Teng Heng pura-pura tidak tahu atau memang benar-benar tidak tahu Seru Ting Heng sambil tertawa tergelak orang-orang dalam bulim Sekarang ini ada siapa yang tidak kenal dengan kedua orang manusia aneh itu Jangan dikata ilmu Hie Kang Sian Tian Sian Bun Kang Hie Serta U Bun Bun Sian Sian Kang Mereka sudah berhasil dilatih hingga mencapai kesempurnaan Cukup membicarakan soal umur saja Hehehe Mungkin menjadi cucu buyutnya pun tak sepadan Tan Kya Beng cuma memperlihatkan senyuman tawarnya Dia sama sekali tak memberikan komentar apa-apa Waktu sudah tidak pagi Siaw Teh harus berangkat ke Gunung Seng San Untuk mengirim surat ujar Ting Heng mendadak sambil bangkit berdiri Aku harus memberi kabar kepada Chi Sita Isu Serta Suhuku pendekar satu jari untuk berkumpul di Kulil Kun Yan Kuan Di atas Gunung Gobi Ye Guna merundingkan suatu urusan yang amat penting Urusan apa yang begitu pentingnya Mari silahkan Ting Heng duduk sebentar lagi Seru Tan Kya Beng cepat Sepasang matu dari Ting Heng dengan tajam menyapu sekejap Keseluruh ruangan kemudian dengan suara yang amat lirih rendah Ujarnya, putri dari pemilik kereta maut itu Sudah berhasil ditawan oleh Gobi Ye Sucu Dan kini dikurung di dalam kamar bawah tanah dari Kulil Kun Yan Kuan Maksud dari Lohacu Dia ingin menggunakan perempuan itu sebagai umpan Untuk memancing datangnya pemilik kereta maut Lalu dengan mengambil kesempatan ini Melenyapkan dia dari muka bumi Tetapi pihak Gobi Ye takut Kekuatannya tidak cukup Makanya segera kirim orang untuk Mengundang Chiang Bun Jin dari enam Partai lainnya untuk bersama-sama Kumpul di atas Gunung Gobi Ye Sehingga demikian kemungkinan gagal Jauh berkurang, Tan Kia Beng segera mengangguk pura-pura merasa kagum Padahal setelah bayangan dari Ting Hang lenyap dalam hati Segera mengambil terhitungan dengan teliti Walaupun si kakek tua berjubah hitam itu jadi orang amat kejam Tetapi jika mereka harus turun tangan dengan menggunakan care seperti itu Sebenarnya kurang jujur Dia berhenti sebentar Suatu bayangan mendadak berkelebat di dalam benaknya Sekalipun kakek tua berjubah hitam itu jahat Tetapi dia pun merupakan anggota dari Teh Leng Bun Jikalau aku berhasil menyelidiki kejelekan-kejelekan serta kejahatan yang diperbuah Tak lain kali dengan menggunakan seruling perak peninggalan Hontan Lojian Aku bisa membersihkan perguruan dari nama-nama kotor Di dalam hal ini aku tidak seharusnya melihat orang lain mencelakai dirinya tanpa campur tanganku Aku harus ikut campur dalam urusan ini dan menolong dia keluar dari bahaya Apalagi gadis berbaju putih itu pun cuma seorang gadis yang baru saja menanjak dewasa dia Punya dosa apa sehingga harus dikurung sehingga menderita kebanyakan manusia mempunyai sifat serakah dan mau hanya buat kepentingan sendiri Tan Kiya Beng bukan malaikat sudah tentu tak terkecuali Saat ini dia sebagai kau jur dari Teh Leng Bun Mana mau membiarkan orang lain mencelakai orangnya sendiri tanpa ikut campur dari dirinya Apalagi dengan metu kepala sendiri Dia belum pernah melihat si kakek tua berjubah hitam itu pernah melakukan kejahatan yang berlebih-lebihan Akhirnya dalam hati dia mengambil keputusan untuk berangkat ke kuil Kun Yan Kuan di atas gunung Godie Pada hari itu juga dia hendak menolong gadis berbaju putih itu keluar dari kurungan mereka Lalu menyuruh dia memberitahukan urusan ini kepada si kakek tua berjubah hitam agar dia jangan sampai terpancing Dalam bulim pada saat ini kecuali partai Siaw Limbe boleh dikata cuma ada partai Godie serta Kun Lunpei saja yang memiliki jago-jago berkepandaian tinggi paling-tinggi paling banyak Kini Tan Kiya Beng secara gegabah hendak naik ke gunung Godie untuk menolong orang Bukankah keadaannya seperti kambing yang menghantarkan diri ke mulut harimau? Keadaannya sangat berbahaya sekali tetapi karena desakan perasaan hatinya serta pandangan dari segi teh lengbun mau tidak mau dia harus melakukan hal ini Dia sama sekali tidak pernah menduga kalau sebutannya sebagai si iblis cilik yang pernah mengobrak abrik heng sampai Serta menemui para jago di atas gunung Taisan sudah tersebar luas dalam seluruh bulim Seluruh jago dari kalangan Peksu pada mencari dia untuk cepat-cepat membasmi dirinya dari muka bumi Sedang dari jago-jago kalangan Hektu banyak pula kaum iblis yang bermunculan dan terus-menerus mengikuti jejaknya Di dalam pandangan mereka sudah tentu tertarik pada pedang pusaka Kiem Cheng Giok Hun Kiem yang ada di tangannya Sampai saat ini dia belum pernah menemui urusan Semuanya dikarenakan perjalanannya yang tidak menentu Sebentar dari utara menuju ke selatan mendadak mengikuti jejak kereta maut balik kembali ke tempat semula membuat Jejaknya membingungkan selalu dengan demikian para jago yang mengikuti dirinya pun menjadi kalang kabut dibuatnya Kemunculannya secara terang-terangan untuk melakukan perjalanan menuju ke daerah Chuan Qing segera mengejutkan semua orang Sewaktu di kota Wuhan dia pernah munculkan dirinya satu kali Begitu berita tersebut tersebar maka keseluruh daerah sana sudah dipenuhi dengan para jago dari segala penjuru Siapa tahu di kota Wuhan dia tidak menginap Pada malam itu juga dia melanjutkan perjalanan dengan menunggang perahu sehingga para jago yang pada berkumpul di sana pada menubruk tempat kosong Sekalipun begitu ada beberapa orang iblis juga yang berhasil membuntuti dirinya Tetapi sampai saat itu Tan Kiya Beng masih tidak sadar sesampainya dikeresi dengan Godie Dia segera cari rumah penginapan untuk beristirahat guna mengumpulkan tenaga buat pekerjaan nanti malamnya Malam semakin kelam seluruh permukaan tanah diliputi oleh kegelapan Di bawah kaki gunung Godie yang amat tinggi melayang datang sesosok bayangan hitam yang bagaikan kilat Cepatnya berkelebat menuju ke kuil kunian koan di atas gunung Godie Ilmu meringankan tubuhnya amat tinggi cuma dalam satu kali tutulan saja dia sudah mencapai tujuh, delapan kaki Jauhnya hanya di dalam beberapa kali lompatan seratus kaki sudah dilalui tanpa terasa Baru saja bayangan pertama berkelebat lewat, seret-seret dari kaki gunung Muncul kembali beberapa sosok bayangan hitam yang dengan amat lincahnya membuntuti bayangan hitam yang pertama Seret-seret dari samping kiri dan kanan pun dengan amat cepatnya meluncur keluar berpuluh-puluh sosok bayangan hitam Di dalam sekejap saja mereka sudah lenyap di tengah kegelapan pada saat itulah Bagaikan bayangan setan saja mendadak melayang turun sesosok bayangan hitam dari seorang kakek tua yang berkerudung Bagaikan seekor burung bangau sakti di dalam satu kali loncatan saja dia sudah berhasil mencapai ketinggian puluhan kaki Kemudian bagaikan kilat cepatnya melompati sebuah selokan yang agak dalam sekejap Mertu dia pun lenyap di dalam kegelapan Bayangan hitam yang berkelebat di paling depan itu bukan lain adalah Tantia Beng yang sengaja datang ke kuil kunian koan Untuk menolong gadis berbaju putih lolos dari kurungan orang-orang Godi Dengan amat ringan dan lincahnya dia melewati bukit-bukit terjal dan berhasil tiba di depan kuil kunian koan Tanpa menimbulkan sedikit suara yang berisik Kuil kunian koan ini didirikan dengan mengambil bentuk sesuai dengan keadaan bukitnya Kamar dan bilik banyak sekali tersebar di seluruh penjuru Ruangan tengah kuil berdiri dengan megahnya di tengah bangunan lain Membuat sebuah tanah yang amat luas hampir dipenuhi dengan bangunan yang amat megah itu Tan Kiyabeng yang sudah munculkan dirinya di depan kuil segera mengadakan pemeriksaan dengan amat telitinya Di sekeliling tempat itu lalu melayang naik melalui sebuah ruangan yang agak rendah di belakang bangunan tersebut Dalam anggapannya ruangan bawah tanah atau ruangan rahasia tentu sebagian besar terletak pada kuil bagian belakang Siapa tahu ketika dia meloncat naik ke atas atap rumah, di sekitar sana cuma kelihatan berderet-deret kamar para Toosu yang amat rapi sekali Cepat-cepat dia mengundurkan diri dari sana dan meloncat naik dari halaman lain Tempat ini merupakan sebuah kamar pertemuan yang amat tenang, dedaunan serta renting pada berguguran di luar halaman bunga yang beraneka warna Serta menyiarkan bau yang semerbak tumbuh memenuhi sekeliling ruangan tersebut Secara samar-samar dari ruangan tengah memancar keluar sinar lampu yang amat terang Dengan cepat dia berkelebat dan loncat naik ke atas sebuah pohon siung untuk melakukan pengintaian Di dalam ruangan itu sudah duduk banyak orang yang kini sedang bercakap-cakap Selain lohucu itu Chiang Bun Jin dari Partai Go dia yang pernah bertemu muka dengan dia Para jago lainnya dia sama sekali tidak kenal Terdengar seorang Toosu tua yang berwajah kuning dengan jenggot bercabang tiga mengerutkan alis Di dalam bulim saat ini keadaan amat berbahaya, ujarnya dengan suara yang serak Dalam keadaan yang tidak terlalu aman buat semua partai jika kita tetap menahan siluman perempuan itu di sini Cepat atau lambat hal ini merupakan bencuna juga bagi kita Jikalah si si Tai Su sekalian tidak berani meninggalkan partainya Lalu kita harus berbuat bagaimana untuk mengambil pencegahan Tan Kiya Beng Yang secara diam-diam mencuri dengar percakapan mereka saat ini benar-benar merasa semangatnya berkobar kembali Pikirnya, ehem, sedikit pun tidak salah Perempuan berbaju putih itu memang benar ada di sini Perkataan dari Su Teh sangat beralasan sekali Terdengarlah Huchu sudah menjawab sambil mengangguk Tetapi kau harus tahu semua bencara ditimbulkan oleh iblis tua itu Jikalau kita berhasil menguasai diri iblis tua itu Apa mungkin mereka tidak mau melakukannya menurut pendapat Ieheng mereka pasti datang Sedangkan terhadap si iblis tua itu menurut Ieheng dia pun pasti akan datang kemari Karena dia sudah memandang siluman perempuan itu seperti nyawanya sendiri Bahkan jauh lebih penting dari segalanya Su Heng, tahukah kau sebetulnya iblis tua itu berasal dari aliran mana timbrung Salah seorang Toh Su yang hadir di sana Siow Teh sudah menyelidiki seluruh ilmu silat yang ada di dalam bulim pada saat ini Tetapi siow Teh masih belum tahu juga kepandaian silatnya itu berasal dari golongan Mana Loh Huchu termenung sebentar lalu jawabnya sambil mengelus-ngelus jenggotnya Tentang persoalan ini Ieheng pernah minta penjelasan dari seorang Loh Chiam Puei Katanya pada 5-60 tahun yang lalu di dalam bulim pernah ada satu aliran yang bernama Teh Lengkau Ilmu silat dari aliran tersebut amat aneh sekali tetapi dasyat sukar untuk dilawan Kedudukannya pada saat itu amat tinggi sehingga semua orang sudah mengira jagoan nomor satu di dalam bulim Waktu itu tentu akan direbut oleh partai tersebut Siapa tahu mendadak namanya lenyap dari bulim dan sejak saat itu tidak pernah muncul kembali Apakah benar ilmu silat dari iblis tua itu berasal dari aliran ini? Hei Eeheng sendiri juga kurang pasti Suheng, seru seorang poosu dengan lucunya Jika pada pertemuan puncak para jago di gunung wangsan tahun besok si iblis tua itu pun ikut serta Apakah dia mempunyai harapan untuk memperoleh gelar tersebut? Air muka Loh Huchu segera berlintas suatu perasaan hati yang amat sedih Dia tertawa pahit Soal itu sukar untuk dibicarakan, sekonyong-konyong Sepasang matanya memancarkan sinar yang amat tajam Sambil memandang keluar ruangan bentaknya dengan suara yang amat nyaring Tuh yeu dari aliran mana yang sudah tiba Kenapa tidak munculkan diri untuk bertemu dengan akutan kia beng Yang sedang mendengarkan pembicaraan mereka dengan penuh perhatian mendadak Mendengar suara bentakan yang amat keras Dia menjadi amat terperanjat Dikira kehadirannya sudah diketahui oleh pihak lawan Tiba-tiba tampak bayangan manusia berkelebat Seorang syoluchai berusia pertengahan sambil tertawa terbahak-bahak Melayang masuk ke dalam ruangan Lalu merangkap tangannya memberi hormat kepada Loh Huchu serta para hadirin lainnya Kipas emasnya dipentangkan lebar-lebar dan digoyang-goyangkan dengan perlahan mendadak dengan langkah lebar Dia berjalan ke hadapan Loh Huchu dan membisikkan sesuatu kepada dirinya Air muka dari Loh Huchu segera berubah sangat hebat Dia mendengus dengan amat dinginnya HMM Ada urusan semacam ini Tubuhnya dengan cepat bangkit berdiri dalam satu kali sambaran Dia segera memadamkan lampu yang menerangi seluruh ruangan Sehingga membuat suasana di sana menjadi gelap sekali Sereet, sereet, bayangan manusia bagaikan kilat cepatnya berkelebat keluar dari ruangan tampak berpuluh-puluh sosok bayangan Dengan amat cepatnya memencarkan diri keempat penjuru di dalam sekejap Mati seluruh bayangan manusia itu sudah lenyap di telah kegelapan Karena terlalu tertarik oleh pembicaraan Loh Huchu Hampir-hampir membuat Tantia Beng mengulapkan tangannya yang pertama datang ke kuil koan yang koan ini Kini melihat pemimpin dari kuil koan yang koan sudah pergi Dia pun tidak berani berada di sana terlalu lama lagi Mendadak sinar matanya terbentur dengan berkelebatnya Dua sosok bayangan hitam serta putih yang dengan amat cepatnya berlari keluar dari bangunan rumah itu Gerakannya amat ringan dan amat lincah sekali Cuma gerak-gerik sangat berhati dua agaknya mereka takut sampai diketahui oleh pihak musuh Tantia Beng Yang melihat bentuk tubuh bayangan tersebut amat mirip dengan si kakek tua berjubah hitam itu Hatinya terasa bergerak ujung kakinya menutul permukaan tanah Kemudian dengan amat cepatnya dia meluncur ke depan membuntuti diri mereka dari belakang Tetapi sewaktu tubuhnya melewati tembok terlihatlah di sekelilingnya amat sunyi Sesosok bayangan manusia pun tidak tampak Dia menjadi tertegun, jika ditinjau dari keadaan ini jelas ilmu meringankan tubuh mereka sudah mencapai pada taraf kesempurnaan pikirnya Apakah si kakek tua berjubah hitam itu sudah berhasil menolong dia terlepas dari kurungan Dan sewaktu dia mau melompati tembok pagar untuk melakukan pengintaian kembali Suasana sudah berubah sekeliling tempat itu sudah dipenuhi dengan para jagoi yang memenuhi seluruh tempat Sedang orang yang menguntit dirinya sudah pada berdatangan Dan sewu chai berusia pertengahan yang muncul tadi bukan lain adalah suhu dari heo sueng siecu penggari hang sampai yang bernama semlim cicu dan merupakan salah seorang yang mengadakan pengintaian sejak dari kota Wuhan Karena sejak semula sudah tahu kehadiran Tan Kiya Beng di atas gunung mereka Pada saat itulah mendadak dari belakang badannya terdengar suara dingin yang amat menyeramkan Sekali Tan Kiya Beng menjadi amat terperanjat Cepat dia putar badannya terlihatlah empat orang toot yang berjenggot panjang dengan berdiri sejajar Sedang memandang ke arahnya dengan amat dingin dalam hati dia Dia terasa amat terperanjat setelah hatinya tenang kembali dia pun angkat kepalanya memperdengarkan suara tertawa dinginnya yang amat menyeramkan Keempat orang toot yang yang menghadang perjalanannya ini bukan lain adalah anggota dari Go Bieng Go Cu yaitu Lohu Cu, Chi Yang Cu, Ching Yang Cu serta Im Yang Cu Hei iblis cilik seru Lohu Cu dengan wajah Adam Sedangkan tangannya membelai jenggotnya yang panjang Di tengah malam buta seperti ini apa maksudmu menerobos masuk ke dalam kuil ku yang koan kami Dengan pandangan yang amat dingin Tan Kiya Beng melirik sekejap ke arahnya Aku sengaja datang untuk menolong nona yang kau kurung itu Kalian sebagai kaum peribadat kenapa begitu kurang ajar dengan tanpa sebab sudah mengurung perempuan orang lain Dan dia yang mendengar dirinya dipanggil sebagai iblis cilik membuat hatinya merasa gusar sekali Karena itu dengan terus terang dia mengutarakan maksudnya untuk menolong gadis berbaju putih itu Tak terasa Lohu Cu merasa amat terperanjat dari perkataan ini jelas membuktikan dirinya Kalau bukan anak murid dari iblis tua itu sudah tentu sutenya seorang iblis tua saja sudah sukar untuk dihadapi Kini mendadak muncul kembali seorang pemuda yang memiliki kepandayan silat amat dasyat Urusan semakin sukar lagi untuk membereskannya HMM, sebetulnya Pinto tidak ingin menyusahkan seorang perempuan dengusnya kemudian dengan amat dingin Tetapi sifat dari iblis tua itu terlalu ganas dan kejam Jika kau tidak memberikan sedikit balasan kepadanya Dia tentu mengira dari pihak tujuh partai besar sudah tidak berkekuatan lagi untuk menghadapi dirinya Haa, 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 kau tidak usah menggunakan nama tujuh partai besar untuk menakuti diriku serutan kiabeng terbahak-bahak Orang-orang yang kau undang belum pada datang semua Sekali lagi Lohu Cu dibuat terperanjat oleh perkataan ini pikirnya Urusan aku pergi mengundang datang Chiang Bunjin dari tujuh partai besar Bagaimana dia pun tahu tetapi air mukanya tetap tidak berubah Jawabnya tenang, tidak salah Pinto memang pernah mengiring orang untuk mengundang datang Chiang Bunjin dari enam partai lainnya Untuk sama berkumpul di dalam kuil kunioan keangguna menghadap iblis tua itu Ini hari kau sudah datang ke sini, Pinto kira hee, hee, Pinto kira kau pun tidak usah pergi lagi dari sini Untuk selama-lamanya, Tan Kiabeng tertawa semakin keras lagi, kaki ada di tubuhku Kau punya kepandayan apa sehingga bisa membuat aku tidak dapat berjalan lagi HMM Jika kau tidak percaya boleh coba-coba teriak Im Yang Cu dengan amat gelusarnya sambil maju dua langkah ke depan Oh begitu? Haa, haa, tubuhnya segera berbalik meninggalkan tempat tersebut Im Yang Cu benar-benar dibuat amat gusar, bentaknya keras, kau berani pergi telapak tangannya dengan miring ke samping melancarkan serangan dasyat ke depan Pada mulutnya Tan Kiabeng berbicara senaknya padahal hawa murninya sudah disalurkan ke sepasang telapak tangannya Baru saja telapak tangan Im Yang Cu melancarkan serangan, telapak tangannya sudah dibalik mengirim satu bogem mentah ke belakang Beraaak, air muka Im Yang Cu segera berubah amat hebat, dengan sempoyongan diang mundur beberapa tindak ke belakang Sebaliknya Tan Kiabeng dengan amat tenangnya masih tetap melanjutkan perjalanan menuju ke depan Tiba-tiba sinar pedang yang menyilaukan mati berkelebat memenuhi angkasa, dua bilah pedang dari Chi Yang Cu serta Ching Yang Cu sudah dilintangkan di depan tubuhnya Tarik keluar pedangmu teriak mereka berdua dengan amat gusarnya Pinto sekalian ingin minta beberapa petunjuk darimu Tan Kiabeng menghentikan langkahnya dengan pandangan yang amat dingin Dia melirik sekejap ke arah mereka cuma mulut tetap membungkam Dia benar-benar tak bergebrak dengan orang lain tanpa sebab Pada saat itulah dari dalam ruangan kuil Kun Yan Koan berkelebat kedua sosok bayangan Dengan amat cepatnya mereka tiba di depan Loh Ju lalu melapor Lapor kepada Chi Yang Bun Jin, perempuan yang berbaju putih yang ditawan di dalam ruangan bawah tanah Sudah ditolong orang, Loh Ju menjadi amat terperanjat Dia segera mengulapkan tangannya mengundurkan mereka berdua Aku sudah tahu, tubuhnya dengan cepat maju dua langkah ke depan Kepada Tan Kiabeng teriaknya dengan amat gusar Iblis cilik bagus sekali siasatmu Bagus sekali siasat memancing harimau turun gunung yang kau gunakan Dalam hati Tan Kiabeng paham diatau yang dilihatnya sebagai bayangan hitam Serta bayangan putih itu tentu adalah mereka berdua Segera diatertawa dingin Terang-terangan aku melihat Sewaktu kalian meninggalkan ruangan dalam orang itu Berhasil ditolong bagaimana kau bisa menyalahkan kesalahan ini kepada diriku? Haa 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 Sungguh menggelikan sekali siow ya cuma seorang saja Loh Ju benar-benar dibuat malu bercampur gusar Tetapi dengan kedudukannya sebagai seorang Chiang Bunjin dari suatu partai Dia merasa malu untuk turun tangan sendiri Sinar matanya dengan cepat disapu ke arah ketiga orang sutenya Bulian sohut bulian ngahut Serunya perlahan Kau tak usah banyak bicara lagi terpaksa Malam ini kau harus tinggal di dalam kuil kami sebagai barang tanggungan Baru saja dia selesai berbicara ketiga pedang dari Chiang Cu Sekalian sudah berkelebat membentuk sinar terang di sekeliling tubuh Tan Kiabeng Tan Kiabeng yang melihat mereka sudah memasang barisan pedang di sana Tidak tertahan sudah tertawa seram kembali dengan kerasnya Di tengah udara tertawanya yang amat keras menyeramkan itu Mendadak terdengar suara pujian keagungan Buddha yang keras bergema datang Chi Sita Isu dari Siao Lim Pei serta si pendekar satu jari dari Tiam Chong Pei Dengan berjalan sejajar keluar dari dalam hutan Tan Kiabeng menjadi melengat Suara tertawanya segera sirap kembali Pada saat itulah Sereat Sereat, tiga sosok bayangan manusia bagaikan burung elang Dengan amat cepatnya berkelebat mendatangi lagi Mereka merupakan dua orang Toosu serta seorang pendekta yang bukan lain adalah Chi Yang Bun Jin dari Ngorgo Taipei, Pucing Tai Su, Ko An Hoa Tootian dari Kun Lun Pei Serta Leng Hang Tootian dari Butong Pei Diikuti suara tertawa yang amat aneh wakil dari Hang Sampai San Lim Cicu sambil menggoyang-goyangkan kipasnya berjalan keluar dari dalam hutan Dengan demikian suasana mereka menjadi semakin tegang Tujuh orang Chi Yang Bun Jin dari tujuh partai Ditambah dengan Gobi S.M.Cu seluruhnya Ada sepuluh orang jago berkepandaian tinggi Yang bersama-sama mengepung Tan Kiabeng rapat-rapat Walaupun dalam hati Tan Kiabeng merasa amat tegang sekali Tetapi air mukanya masih tetap tenang sama Sembari diam-diam menyalurkan hawa murninya Mengadakan persiapan dengan wajah kurang senang Serunya, heee, heee Tidak kusangka tujuh orang Chi Yang Bun Jin dari tujuh partai besar Beraninya cuma mengerubuti seorang pemuda saja Hektometer, Cai Hei benar-benar merasa malu buat diri kalian Chi Sita Isu segera tundukkan kepalanya memuji keagungan Buddha Pin Cheng sama sekali tidak punya maksud untuk berbuat jahat kepadamu Asalkan kau mau menceritakan asal usulmu Maka lo olap tanggung dengan selamat kau biar meninggalkan kuil kunian koan ini Tanpa memperoleh gangguan Tetapi Cai Hei rasa tidak punya begunaan untuk menceritakan asal usulku kepada kalian San Lim Chu segera maju ke depan Sambil menuding dengan menggunakan kipasnya tertawa dingin Dunia bulim di daerah Tionggoan bukanlah tempat kalian kaum iblis main malang melintang sesukanya Malam ini juga kau jangan berharap bisa lolos dari kuil kunian koan dalam keadaan selamat Jikalau misalnya secara beruntung Cai Hei bisa lolos dalam keadaan selamat Apakah kau bersedia untuk bunuh diri San Lim Chu menjadi amat gusar Kipasnya di pentang tubuhnya maju ke depan siap melancarkan serangan Tiba-tiba terasalah segulung angin dingin berdesir mendatang Tampak sesosok bayangan manusia dengan amat lincahnya berkelebat ke tengah kalangan Sinar mati orang itu melirik sekejap ke arah Tantia Beng Kemudian kepada Loh Hucu bentaknya dengan amat gusar Hei, kau hidung kebau, kau sudah melarikan Cian Jiku kemana Cepat bicara ketika Loh Hucu melihat orang yang baru saja datang itu Ternyata bukan lain adalah iblis tua berjubah hitam yang sudah menggetarkan seluruh Kang Ou Tak terasa hatinya merasa sangat terperanjat Iih, Tantia Beng yang ada di samping pun segera menjerit tertahan Bukankah tadika sudah menolongnya keluar dari kurungan Loh Hucu yang menolong tiba-tiba Kakek berjubah hitam itu putar badannya dan memaki dengan amat gusar Cuka sudah melihat setan siapa yang bilang Tadi terang-terangan aku melihat ada seorang kakek tua berjubah hitam yang berkerudung menolong dia keluar Kalau kau tidak mau percaya ya ah sudah lah Jelas sekali dari nada ucapan Tantia Beng terlintas perasaan kurang senangnya Kakek tua berjubah hitam yang berkerudung Agaknya secara tiba-tiba kakek tua berjubah hitam itu menjadi sadar kembali Dia segera mengaum keras Nyalinya sungguh besar Dia berani main setan dengan Loh Hucu Tubuhnya dengan cepat meloncat ke atas Bagaikan seekor burung bangau Dia menerjang ke tengah udara Kemudian melayang melewati kepala para jago dan berlari pergi Pada saat si kakek berjubah hitam meloncat itulah segera terdengar Sanlim Cicu sudah membentak keras Malam ini kau kepingin melarikan diri Terimalah satu seranganku Berat dengan cepat dia melancarkan satu pukulan menghajar punggungnya Kakek berjubah hitam itu tanpa menoleh lagi sudah tertawa dingin Tangannya dibalik menyambar ketubuhnya segera terasalah segulung angin dingin menekan ke bawah Bagaikan ditimpa benda berat tubuh Sanlim Cicu Dengan sempoyongan mundur Dua-tiga langkah ke belakang Kemudian jatuh terduduk ke tanah Pada saat itu pula Tan Kiya Beng sudah meresakan Dalam urusan ini tentu ada hal-hal yang tidak beres Dari kata-kata kakek berjubah hitam itu jelas menunjukkan Ada orang lain yang sedang berbuat sesuatu dengan meminjam namanya Kini dia sebagai Chiang Bun Jin dari Teh Leng Bun sudah seharusnya membuat terang kembali persoalan ini Buat apa? Dia tinggal lebih lama di atas gunung Godbie dengan mencari gara-gara terhadap manusia itu Setelah mengambil keputusan dia lantas berteriak Hei orang tua tunggu dulu Aku ada pertanyaan yang mau aku tanyakan Dengan cepat tubuhnya meloncat ke atas udara lalu bagaikan segulung asap putih Dengan cepat meluncur keluar dari kalangan untuk mengejar si kakek berjubah hitam yang sudah menjauh itu Kepergian yang secara tiba-tiba ini segera menimbulkan kegaduhan dari para jago Suara bentakan segera bergema memenuhi seluruh angkasa Tiga bilah pedang dari Godbie Semcu dengan cepat berkelebat berubah menjadi tiga rentetan sinar pelangi yang amat tajam bagaikan kilat cepatnya Mereka berkelebat menerjang ke arah Tan Kiyabeng di susul Chiang Bun Jin dari tujuh partai pun melayangkan tubuhnya mengejar dari belakang Tetapi ilmu meringankan tubuh dari Tan Kiyabeng jauh lebih lihai dan lebih sempurna Hanya dalam sekejap itulah dia sudah berhasil mencapai sejauh enam tujuh puluh kaki dari mereka tiba-tiba Di tengah suara bentakan yang amat keras tampak tiga sosok bayangan manusia dengan amat cepatnya menubruk datang Sereet, sereet, sereet tiga gulung angin pukulan yang menyesakan napas bagaikan air bah dengan kerasnya menggulung mendatang menghajar tubuhnya Dalam keadaan yang amat gugup dengan cepat Tan Kiyabeng menyalurkan tenaga murninya dari pusar menyebar ke seluruh tubuh Kepalanya dimiringkah ke samping sedang tubuhnya secara mendadak meloncat naik setinggi lima kaki telapak tangannya dengan cepat diputar ke depan dada lalu menyambut datangnya serangan tersebut Belum, di tengah suara ledakan yang sangat keras hawa pukulan yang menggulung datang segera tersapu lenyap tubuhnya pun dengan cepat melayang kembali ke atas tanah Sereet, sereet, sereet tiga sosok manusia yang baru saja melancarkan seraknan bokongan kepadanya pun pada melayang turun tepat di hadapannya Ternyata mereka adalah tiga orang lelaki kasar yang memakai pakaian singsat berwarna abu-abu Tan Kiyabeng menjadi amat gelusar sekali sekilas hawa membunuh segera meliputi seluruh wajahnya Kalian siapa sungguh besarnya limu berani membokong siawayamu bentaknya keras Baru saja dia berbicara sampai di situ mendadak dari dalam hutan meluncur keluar kembali beberapa sosok bayangan manusia Terdengar salah satu dari bayangan itu tertawa seram Hei iblis cilik, teriaknya Kenapa kamu orang baru tiba saat ini? Loh sudah lama menunggu dirimu di sini Orang yang baru saja bicara itu bukan lain adalah seorang kakek tua yang pada kepalanya tumbuh bisul besar Rambutnya panjang terurai ke bawah Sebaris giginya yang putih runcing kelihatan tersudut keluar di antara bibirnya yang suing Sepasang matanya memancarkan sinar kehijau-hijauan Yang sangat menyeramkan, jika dilihat potongannya orang itu kelihatannya amat menyeramkan sekali Terdengar kakek berjubah hijau yang aneh itu berkata kembali Loh adalah kunling siasin atau si malaikat iblis dari kuling Peraturanku kukira kau pun tahu Asalkan urusanku yang aku sudah ambil bagian lebih baik Jika serahkan saja dengan sebaik-baiknya tidak usah dijelaskan Yang dimaksudkan bagai barang olehnya sudah tentu Pedang pusaka Giyokawakiam itu Dalam hati semakin dirasakan Kia Beng semakin mendongkol Dia tertawa dingin tak henti-hentinya Tetapi mulutnya tetap membungkam Sinar matanya dengan perlahan menyapu sekejap ke seluruh tanah lapang Kecuali si kakek berjubah hitam yang menyebut dirinya sebagai malaikat iblis dari kuling Pada sebelah kirinya berdirilah seorang lelaki berusia pertengahan yang amat perlenteh sekali Dan dananya dengan wajah yang putih bersih Di barisan terbelakang berdirilah keempat lelaki kekar berbaju abu-abu Tadi pada sebelah kanan dari dirinya berdirilah seorang kakek berjubah kuning Dengan wajah yang aneh dan amat dingin sekali membawa sebuah huncwe Di sampingnya tampaklah seorang tosu kurus yang raut wajahnya amat kurus kering sehingga mirip Punggungnya tersoren sebilah pedang yang amat panjang dan tipis sekali Sinar mati mereka dengan amat tajamnya sedang memperhatikan dirinya Dengan adanya halangan dari orang-orang itu Maka Gobiyeye Sancu beserta Cian Bunjin dari tujuh partai pun dengan cepat sudah tiba di tempat itu Terdengarlah Sem Lim Cicu sambil goyangkan kipasnya tertawa terbahak-bahak dengan seramnya Haaa, haaa, selamat bertemu, selamat bertemu serunya berulang kali Haaa, haaa, tidak kusangkah Wee Im Poochu yang namanya sudah menggetarkan daerah Sem Sian Kuang Tiong It Huwi Yang merajai daerah Kuang Tiong Hiu Tian Put Tiao yang namanya menggetarkan seluruh dunia perselatan Serta K.H.U. Lingsiasin semuanya pada berdatangan ke puncak gunung Gobiye ini Haaa, haaa, sungguh menyenangkan Sungguh menyenangkan, baru saja perkataannya selesai di ucapkan Segera terdengarlah Kuang Lingsiasin sudah menengus dengan beratnya Mungkin karena Sem Lim Cicu sudah menyebutkan namanya paling belakang Membuat dia merasa kurang senang mendadak Hau Tian Put Tiao tertawa dingin serunya Tidak usah banyak pakai perkataan omong kosong semacam itu Mungkin kita masih bisa menyerahkan barang itu dengan selamat kepada kalian Tetapi setelah keluar dari kuil kunyankun hee, hee, hee Kalian jangan harap bisa mendapatkan barang itu dengan selamat Gobiye Sem Chu yang mengandalkan jumlah banyak tampak pula Tujuh orang Cian Bun Jin dari tujuh partai besar pada hadir di sana Semua sekalian pun dalam hati merasa amat terkejut terhadap kehadiran para iblis ini Tetapi mereka sama sekali tidak merasa khawatir Di tengah suara suitan yang amat nyaring pedang panjang mereka Bagaikan tiga ekor naga sakti secara tiba-tiba melancarkan serangan Mengancam tiga buah jalan darah dari Tan Kiabeng Mendadak, di tengah suara bentakan yang amat nyaring tampak sekilas sinar yang amat gelap berkelebat Traang, traang Tiga gulung sinar terang yang memancarkan sinar keperak-perakan itu sudah berhasil dipunahkan oleh datangnya Serangan tersebut diikuti berkelebatnya sambaran angin tajam yang mengerikan membuat Gobiye Sem Chu dengan perasaan amat terkejut pada mengundurkan diri ke belakang Begitu mereka bertiga mundur sinar yang remang-remang itu pun lenyap kembali Hao Tian Put Tiao dengan wajah amat dingin dan meluruskan pedangnya yang aneh ke bawah berdiri tepat di hadapan Tan Kiabeng Nama dari Gobieng Go Chu sudah amat menggetarkan dunia persilatan Kini dengan tenaga gabungan tiga orang ternyata berhasil dipukul mundur dalam satu jurus saja oleh orang lain Membuat mereka saking malunya menjadi amat gusar Di tengah suara bentakan yang amat nyaring sekali lagi mereka melancarkan serangan ke depan Tunggu dulu, tiba-tiba bentak lo hucu mencegah Kalian mundur dulu untuk beristirahat Lalu dengan wajah penuh kegusaran dia menjurah kepada Hao Tian Put Tiao wujarnya Apakah Tooyu betul-betul mau ikut campur di dalam urusan ini HMM Segala macam adat yang kau maksudkan Tooyamu sama sekali tidak tahu teriak Hao Tian Put Tiao sambil mendengus dingin Yang Tooyamu ketahui cuma barang yang dipinggang bangsa cilik itu Sikapnya yang amat kasar dan tidak memakai aturan ini membuat lo hucu yang mempunyai iman amat tinggi pun merasa tidak kuat untuk berdiam diri Tak tertahan lagi dia tertawa keras dengan amat seramnya Tooyu sengaja berbuat demikian Apakah kau sudah tidak memandang partai gobie kami ilmu Hawa Hei Keng yang dilatih selama puluhan tahun lamanya saat ini Segera dipancarkan keluar melalui suara tertawanya yang amat keras ini Membuat seluruh tebing dan lembah mendengung dengan amat kerasnya Burung-burung pada beterbangan ke angkasa ketakutan sedang telinga para jago terasa berdesing tidak enak Sehabis tertawa sepasang matanya memancarkan sinar yang amat tajam melotot Hao Tian Tiao tak berkedip tangannya dengan perlahan mencabut keluar pedang berukiran naga yang tersoran pada punggungnya Tetapi Hao Tian Putian masih tetap berdiri tak berubah pun dari tempat semula Dia tidak mau peduli terhadap kemarahan dari lo hucu Sepasang matanya yang amat tajam menyeramkan mulai berputar memperhatikan Tan Kya Beng Saat ini Tan Kya Beng sudah mulai sadar bahwa suatu pertempuran yang amat sengit tidak bisa terhindar lagi Tetapi dia tidak menjadi gugup dengan situasi yang amat membahayakan jiwanya ini Dia ingin dengan meminjam kesempatan ini untuk menjajal kepandayan silat yang dimiliki sebetulnya sudah mencapai tingkat yang berapa tinggi? Karenanya dia sama sekali tidak mengerti kesempatan untuk meloloskan diri dari tangannya dengan perlahan mulai merabah seruling batu giyok yang terselip di pinggangnya Setelah ada pengalaman sewaktu menyerbu ke kuil Sam Yuan Kuan di atas gunung hengsan dia tidak berani secara gegabah menggunakan pedang pualamnya lagi Situasi di tengah kalangan saat ini benar-benar amat tegang sekali Lohu Chu yang mempunyai kedudukan sebagai seorang Chiang Bun Jin dari suatu partai besar Mana bisa menerima penghinaan dari orang lain pedang panjangnya digetarkan sehingga menimbulkan bunga pedang yang amat banyak Suya bentaknya dengan suara berat Ayoh putar badanmu, kau kira pinca betul-betul tidak berani mencari gara-gara dengan kau Tetapi saat ini Hautian Putiao sudah bentrok dengan kunling Siasin tampak sepasang matanya memancarkan sinar yang berapi-api sepasang tangannya mengulur keluar makin lama semakin panjang Dan dengan perlahan mulai mendesak Hautian Putiao, mereka berdua yang berbeda aliran dan bukan satu jalan sudah tentu tidak ingin membiarkan lawannya mendapatkan pedang pusaka itu Suatu pertempuran yang amat sengit bakal berlangsung kembali Hautian Putiao tidak sempat mencabut keluar pedang akhirnya sepasang telapak tangannya yang kurus kering dan runcing bagaikan cakar burung elang itu dengan perlahan disilangkan di depan dada Dalam keadaan seperti ini sekalipun Gusarlahucu pun tidak bisa mengandalkan jumlah banyak menyerang dia itu orang Terpaksa sambil menahan hawa amarah dia mengundurkan diri ke belakang Hweim Poochu yang selama ini terus berdiam diri tanpa mengucapkan sepatah katapun ketika dilihatnya seluruh perhatian dari para jago sudah tercurahkan pada Kulingsiasin Hautian Putiao juga yang hendak bertempur secara diam-diam menoleh ke arah keempat orang lelaki kasar berpakaian singsat yang ada di belakangnya itu dan memberi tanda dengan keripan mata Keempat orang lelaki kekar itu segera mengangguk tanpa mengucapkan kata-kata lagi mendadak mereka bersama-sama menubruk ke arah Tan Kiabeng Kecepatan gerak mereka bagaikan segulung angin santer yang bertiup saja hanya di dalam sekejap saja mereka sudah berada dekat sekali dengan tubuhnya Tan Kiabeng sejak dikepung rapat-rapat oleh para jago secara diam-diam dia sudah mempersiapkan diri ketika mendengar suara menyambarnya angin di belakang tubuhnya dia tertawa dingin Mendadak Segulung angin pukulan yang amat dingin menggulung datang dengan dasyatnya disusul sesosok bayangan putih dengan cepatnya melayang di atas Suara jeritan ngeri yang menyeramkan segera bergema memenuhi tebing dua orang di antara lelaki kasar itu sudah terpental ke tengah udara dan muntahkan darah segar Sedangkan kedua orang lainnya terpukul mundur sejauh 7-8 depa Bayangan putih berkelebat kembali tampak di tengah kalangan sudah bertambah dengan seorang gadis berbaju putih yang amat cantik berdiri di samping Tan Kiabeng Dia tersenyum sebentar kepadanya lalu dengan wajah cemas tanyanya Eeh ha kau melihat ayahku tidak? Tan Kiabeng yang melihat kemunculan dirinya yang sangat mendadak ini membuatnya menjadi melengap juga Saat ini mendengar dia bertanya soal ayahnya dia segera paham tentu yang dimaksud adalah kakek berjubah hitam itu Baru saja dia datang kemari mencari kau, sahutnya perlahan Sekarang entah sudah kemana cari aku sungguh aneh sekali benar karena dia tidak tahu kalau kau sudah berhasil ditolong keluar oleh kakek berjubah hitam yang berkerudung itu Kau jangan melamun kapan aku pernah ditawan orang siapa kakek berjubah hitam yang menolong aku itu Aku tidak pernah ditolong oleh siapapun Dengan wajah penuh kebingungan gadis berbaju putih itu mengedip-ngedipkan sepasang biji matanya yang hitam Menarik berat, belum, mendadak Tan Kiabeng melancarkan serangan menahan datangnya Serangan membokong dari Hwe Im Po Ocu sedang mulutnya tetap berteriak Jika kau berkata begitu malah sampai aku pun dibuat menjadi kebingungan Berat, sekali lagi dia menyambut datangnya serangan Hwe Im Po Ocu dengan keras lawan keras Sungguh membosankan, orang lain sedang berbicara kau justru sengaja cari gara-gara aku mau cabut nyawamu Tampak bayangan putih berkelebat gadis berbaju putih mendadak menerjang ke depan Melancarkan serangan menghajar tubuh Hwe Im Po Ocu Ujung bajunya berkibar tertiup angin bagaikan kilat cepatnya berturut-turut Dia melancarkan 15 pukulan dasyat ke depan Segera terlihatlah titiran angin pukulan laksana cucuran hujan dari tengah udara Dengan gencarnya menutupi seluruh tubuh musuh Hwe Im Po Ocu sebagai seorang jagoan yang merajai suatu daerah seketika itu juga didesak mudur sejauh satu kaki dua depa Sejak lelaki berbaju singkat mencari gara-gara sampai gadis cantik berbaju putih ini turun tangan Waktu berlangsung hanya di dalam sekejap saja pertempuran ini berlangsung para jago yang semula saling merebut pada menghentikan serangannya Kulingsiasin yang semula sudah bersiap sedia melancarkan serangan ke arah Hutian Put Tiau Mendadak membalikan badannya tangannya dipentangkan lebar-lebar lalu membabat ke arah dada Tan Kiabeng Tenaga dalam dari iblis ini amat hebat sekali Pelapak tangannya belum mencapai sasaran lima jalur angin pukulan yang amat keras sudah terasa menghentam dadanya Dengan cepat Tan Kiabeng dadanya dengan ke belakang lalu berkelebat menghindar ke samping untuk menghindarkan diri dari serangan tersebut Tetapi baru saja dia berhasil menghindarkan diri dari serangan pertama serangan kedua menyusul datang kembali Begitu Kulingsiasin bergerak tadi, Hutian Put Tiau dengan gemasnya mendengus, tubuhnya bagaikan kilat cepatnya sudah melayang ke depan Lalu melancarkan satu serangan menghajar punggung Tan Kiabeng Tan Kiabeng menjadi terkejut dengan cepat tubuhnya dibalik menangkis datangnya serangan itu Beluk masing-masing pihak dengan keras lawan keras menerima datangnya serangan tersebut Sereet, seret putaran angin keras memenuhi seluruh angkasa membuat tubuh Hau Tian Put Tiau Serta Tan Kiabeng tak kuasa lagi pada mundur dua langkah ke samping Di tengah kesunyian yang mencekam itu, agaknya Kuhan Tiongit Hei sudah melihat kesempatan baik buat dirinya Tubuhnya tiba-tiba menubruk ke depan tangannya dengan cepat melancarkan cengkeraman mengancam pundaknya Tan Kiabeng segera tertawa dingin, lengannya berputar lalu dibalik ke belakang di abalas melancarkan cengkeraman mengancam urat nadinya Jurus ini bukan lain adalah jurus Huan Im Hu Yee U atau mendobrak awan membanjirkan hujan dari Teh Leng Chin Keng Kuan Tiongit Hei yang melihat datangnya serangan aneh ini menjadi amat terperanjat Tangannya dengan cepat ditekan ke bawah tangan kirinya bagaikan sebilah golok dengan mengikuti putaran badannya membacok ke bawah Pada saat itulah angin serangan dari Kuel Ingsiasin serta Hau Tian Put Tiau sudah menggulung datang dari kiri ke kanan Kedua orang iblis dari kalangan Hek Tu ini merupakan iblis-iblis terkenal yang ditakuti oleh orang banyak Bukan saja tenaga dalamnya amat tinggi bahkan ilmu silatnya amat aneh sukar diraba Kini mereka dua orang bersama-sama menggencet Tan Kiabeng memenuat dia seketika itu juga terkurung di dalam bayangan telapak Serta sambaran angin pukulan yang memenuhi seluruh angkasa Tan Kiabeng yang mendapatkan serangan bersama-sama dari tiga orang musuh tangguh dalma hati merasa berdebar juga Bagaikan seekor ular dengan amat lincahnya dia balas melancarkan serangan ke arah Wan Tiong It Hai, sepasang tangannya bagaikan berputarnya roda kereta berturut-turut melancarkan tujuh serangan menangkis Datangnya serangan dari musuh, tubuhnya berputar cepat di tengah udara lalu meloncat keluar dari kepungan angin pukulan Di tengah suara bentakan serta tertawa seram yang amat keras ketiga orang iblis itu bagaikan bayangan iblis saja mengikuti terus dari belakang dan sekali lagi mengepung tubuhnya dengan mengambil kedudukan segitiga Di dalam sekejap saja mereka berdua masing-masing sudah melancarkan kembali tujuh serangan dasyat Terasalah angin pukulan menyambar dengan amat santer, hawa yang amat dingin terasa menusuk tulang dengan mengerahkan tiga jurusan yang berbeda membendung seluruh angin pukulan yang menyambar dari empat penjuru Terima kasih telah menonton!